Untuk event atau peristiwa yang bakal ketrigger, ada beberapa pilihan, tergantung optimasi teman-teman. Selamat datang di channel pengangguran, tapi premium channelnya para pengangguran di Indonesia. Video ini diambil sebelum wabah COVID-19 merebak di Indonesia. Saat ini sudah lebih dari seribu kasus positif dengan korban jiwa mencapai 87 orang yang melalui lantakan berbagai lini kehidupan di Indonesia. Mari kita putus rantai penyebaran virus ini dengan mendukung gerakan work from home dan stay at home. Buat kamu yang ada kelebihan rezeki dan kesehatan juga bisa berdonasi untuk membantu para tenaga kesehatan kita. Donasi ini bisa diseluruhkan melalui kampanye Kitabisa yang dikelola oleh teman-teman dari Dimensi. Seberapapun donasi kamu akan sangat berarti untuk membantu mengatasi pandemi corona ini. Bagi kamu yang ingin donasi sekaligus dapat ilmu, teman-teman dari Dimensi juga mengadakan webinar yang mengundang para mastah dunia online. Mulai dari Mas Agung Platinum, Kohdini Santoso, hingga Mas Yayas Tiabudi yang bakal sharing mulai dari mindset hingga ilmu teknis yang bisa bikin kita lebih sukses di dunia online. Seluruh webinar berisi ilmu daging ini cuma dibandel seharga 500 ribu aja. Gila, kapan lagi nih kita dapat ilmu seperti ini? Mungkin penawaran ini cuma sekali seumur hidup dan nggak bakal ada lagi. Kalau dana kita masih terbatas, kita juga bisa ikut satu webinar aja kok, cuma 99 ribu. Penting kita semua bisa ikut menonasi, karena seluruh hasil webinar ini bakal disumbangkan untuk keperluan teman-teman tenaga medis dalam mengatasi pandemi corona ini. Link untuk donasi, baik melalui Kitabisa ataupun melalui webinar, ada gue taruh di deskripsi video di bawah ini. Di video sebelumnya kita udah bahas gimana caranya riset produk yang cocok dijual di Facebook. Bagi yang udah nonton, link video ada gue taruh di deskripsi video di bawah ini. Udah ketemu produknya, udah ngebayangin untungnya, sekarang saatnya kita jualan. Beberapa poin penting dalam jualan yaitu bagaimana kita memberikan penawaran yang baik di landing page kita, di ads kreatif kita, di iklan kita, dan juga bagaimana kita men-setting iklan kita. Sama seperti jualan offline, rugi, boncos, sepi pembeli itu wajar banget. Kita gak mungkin berharap untung terus dari jualan online. Yang penting bagaimana kita mengurangi boncosan serta mengambil insight dari keboncosan tadi. Jadi, kalau kita iklan lagi, keboncosan tadi bisa berubah menjadi profit. Om pernah boncos gak? Ya iyalah pernah, namanya juga Nubi. Gue pernah habis hampir 5 jutaan, tapi gak ada komplit sekalipun. Yang penting bagaimana kita belajar dari kesalahan dan merubah kebancosan tadi menjadi keuntungan. Nah, iklan juga beda-beda, tergantung kamu masuk pada-pada testing atau scale up. Kalau gue, saat testing biasanya pake 3 jenis iklan. Yang pertama, iklan video, iklan engagement, dan terakhir iklan podcast. Metode iklan ini namanya metode hartani, yang gue dapet dari grup dimensi milik udanya Menevary. Secara garis besarnya, metodenya adalah seperti ini, namun dengan sedikit penyesuaian. Nantinya, kita akan punya 3 campaign, 6 ad set, dan 12 ads iklan. Om, tujuannya apa sih kita buat 3 jenis iklan ini? Kan kita mau jualan, kenapa gak langsung iklan konversi aja? Gunanya iklan interaksi dan iklan video view, antara lain kita bikin iklan kita lebih trusted di mata customer. Coba, kalau kita belanjakan, pasti lebih tertarik sama yang rame komennya atau like-nya, dibanding dengan yang lapak sepi kayak kuburan. Nah, yang kedua, kita bisa buat custom audience berdasarkan orang yang berinteraksi dengan postingan iklan kita. Misal, kita bisa buat LAA video view dari orang-orang yang nonton video kita sampai 95%. Asumsinya kan, kalau nonton sampai akhir, berarti orang tersebut tertarik dengan iklan kita. Nah, dengan adanya data itu, Facebook bakal nyariin orang-orang yang perilakunya mirip dengan yang tadi. Harapannya kan, kita jadi lebih mudah closing nantinya. Amin. Yuk, langsung aja kita gas iklan Facebooknya. Pertama, kita pilih buat campaign. Terus, kita pilih tujuan iklan konversi. Nama kampanye bebas aja. Anggaran kita set antara 100 hingga 200 ribu. Biasa sih, gue pilih 150 ribu. Kemudian, pilih pixel yang udah teman-teman buat sebelumnya. Untuk event atau peristiwa yang bakal ketrigger ada beberapa pilihan, tergantung optimasi teman-teman. Karena gue sering gak pake form, buat closingnya, gue pilih tambahkan info pembayaran. Untuk audience atau pemirsa, sesuaikan aja dengan target market yang udah kamu bayangin sebelumnya. Minimal audience, usahakan 2 juta ya. Terus, untuk usia, kalau gue biasanya mulai dari 24 tahun. Karena asumsinya, usia tersebut udah kerja dan punya duit sendiri. Baik usia dan jenis kelamin, sesuaikan aja dengan karakteristik produk yang kamu mau jual. Misal, jualan fashion cewek, ya pilih wanita. Kalau jualan peratan rumah tangga, mungkin bisa set semua jenis kelamin. Untuk ad set, iklan konversi yang pertama, serta untuk video view dan interaksi, interesnya biasa gue kosongin. Jadi main polos dan berot aja. Biar Facebook mikir nih, audience yang serbaik buat iklan kita. Untuk penempatan, gue juga auto dulu. Nanti kalau udah ketemu pola winningnya, baru kita manual placement. Kalau udah, kita confirm aja. Di bagian iklan, kita bisa upload video iklan yang udah kita buat sebelumnya. Kalau gue, seringnya pake template-template kalian dari ReVideo yang kece banget. Cuman pake PowerPoint, bisa langsung bikin video iklan yang keren banget. Bagi yang mau pake template-template kalian ini, link link video yang biasa gue pake ada di depsisi video di bawah ini. Tadi kan kita mau buat 2 ads iklan dalam 1 ads set. Yang bedanya, nanti di bagian text iklan ini. Satu, kita pake post iklan power work. Yang isinya panjang-panjang kayak ceramah. Contohnya seperti ini. Nah, di ads iklan yang kedua, kita isi text-nya dengan iklan model one-liner, alias to the point langsung. Intinya, hal selling gitu lah. Jadi, nanti kita bisa lihat perbandingan dari kedua iklan itu mana yang paling konversi. Ya, namanya Facebook Ads, kalau tanya sama Mastaf pun. Kalau ditanya yang mana paling konversi, jawabannya adalah kudu dites dan dites. Karena, tiap akun juga bisa beda nih hasilnya. Di bagian link, jangan lupa untuk diisi landing page website kamu. Sampai salah link di sini. Nanti malah gak ada yang closing. Kalau semua sudah diisi, tinggal klik konfirmasi aja. Kalau udah selesai 1 adsetnya, duplikat aja. Terus, kita buat adset lain yang berisikan interest yang kira-kira cocok dengan target market kamu. Duplikat lagi adsetnya, terus ganti lagi interestnya. Jadi, nanti ada 4 adset, 1 adset polos tanpa interest, 3-nya pake interest. Semua adsnya sama aja. Jadi, kita gak usah bikin ads kreatif lagi. Cukup tes 2 yang pertama tadi. Kalau bikin kempen konversinya udah beres, sekarang kita buat kempen interaksi. Pilih interaksi, terus turun ke bawah. Nanti ada 3 pilihan. Kita pilih yang interaksi postingan. Karena tujuannya, kan nyuruh Facebook buat nyari orang-orang yang doyan komen, like, atau sharing postingan. Beda dengan waktu kita ngiklan buat ad break kemarin. Kita pilihnya suka halaman, karena kan targetnya buat ngejar 10.000 follower. Udah set campaign-nya, kita lanjut buat atur adsetnya. Di sini, kita samakan aja dengan adset pertama di kampanye konversi. Kita set polos aja. Nah, untuk bagian iklannya, kita pake postingan sebelumnya. Kita pilih tab gunakan postingan yang ada. Tinggal kita masukin post ID iklan kita sebelumnya. Nah, caranya, naik ke bagian menu, kemudian pilih postingan halaman. Selanjutnya, cari halaman fanspeak yang buat iklan. Terus, klik bagian iklan, nanti bakal muncul nomor ID iklannya. Yang itu di-copy aja. Kemudian, kita paste di bagian masukin ID postingan. Ini dilakukan juga untuk iklan yang kedua. Kalau tadi kita pake post ID yang powerwork, berarti iklan yang kedua kita pake post ID yang one-liner. Kalau udah semua, tinggal konfirmasi aja. Lanjut, kita bikin campaign ketiga. Intinya sama aja, cuman targetnya kita bikin kampanye video view. Ya, mirip-mirip lah dengan kampanye video buat adbreak. Anggaran kita set Rp100.000 aja per kampanye. Kemudian, untuk adset, kita samakan dengan adset polos yang dipake buat kampanye konversi dan interaksi. Kalau udah, konfirmasi nanti kita gunakan postingan yang ada. Caranya, tinggal copy post ID seperti sebelumnya. Kalau udah, tinggal terbitkan kampanye-nya. Nanti biar ditinjau sama Facebook. Iklan tadi, jalanin kurang lebih 3-4 hari. Tujuannya, biar kita dapet data atau pixel yang sesuai dengan tujuan kita ngiklan. Kalau boncos, gimana om? Ya, namanya jualan, bisa untung, bisa rugi. Tapi, asalnya kita dapet pixel atau data yang bener, boncos gak masalah kok. Kita bisa belajar dari keboncosan. Mudah-mudahan dari keboncosan tadi bisa berubah jadi profit pas kita ngiklan berikutnya. Tapi, kalau gue itu nyoba satu produk, biasanya dua kali iklan. Kalau misalnya masih zonk, artinya gue gak jodoh sama produk itu. Bisa karena harganya, bisa karena penawarannya, atau mungkin memang audiensnya gak cocok dengan iklan yang gue setting. Share video ini jika bermanfaat. Serta dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe supaya kamu gak tersinggalkan jika ada update-update terbaru dengan cara-cara menghasilkan duit dari dunia online. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam pengangguran, tapi premium. Terima kasih telah menonton!